Sosok Ani Bang Haji itu film tahun berapa sih? Film tahun berapa sih Bang Haji masih Ani? Pak Haji juga ketawa nanti Itu masih muda banget ya Gue kayak lagi berasa dimarahin Oh lu berasa Aninya? Iya gue berasa Ani Itu tujuh puluhan apa lapan puluhan Bang Haji? Kayaknya lapan puluhan deh Lapan puluhan masih jut bra celananya ya Iya Oke, kalau syuting film berarti kalau yang tadi itu judulnya apa sih? Pak Haji itu yang sekarang ini jadi viral banget Itu Gitar Tua apa ya? Apa Bang Haji? Gitar Tua apa judulnya? Gitar Tua apa kata Bang Haji? Nah kalau sama Ani ini total ada berapa judul? Kalau nggak salah sebelas ya Wow panjang si Ani Ani Ahli Medi Genak juga si Ani ya Filmnya banyak loh say Oke, sekarang Wendy sama Ayu coba berperan sebagai yang tadi Ani, Ani asistennya lu jadi Ani asisten lu dulu Ani apa kabar ya? Ani Ani sekarang ngurusin tandang ayam Coba Ya Maaf ya Pak Haji Ini hanya sekedar bercandaan Ini suara dari atas kan? Apa gimana? Suara dari atas apa gimana? Suara dari atas apa gimana? Suara dari atas kan? Engga Suara dari atas Suara dari atas apa? Ya Maaf ya Pak Haji jangan marah ya Pak Haji maaf Pak Haji Maaf ya Pak Haji Bercanda Lu mau nggak masalah jadi Ani Gue yang jadi dia Tapi kan gue tutup aja kena Oh iya 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 wendy iya bercandanya gitu banget ya Akan disuruh Pak Haji disuruh Orangnya ada lho, disuruh orangnya ada lho. Action! Terima kasih telah menonton! 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 Dari denadanya enak enak ya! Enak banget! Pakai perasaan ya? Pak Haji diterusin, dikit doang! Saya juga ada kahan denger suara Pak Haji, ayo dong Pak Haji. Asik! Aduh, lepuk-lepuk, lepuk. Aduh... Terima kasih. Terima kasih. Soneta Feminal lagi berhalangan, kita bisa loh. Tapi kalau menurut Bunda Yati, Pak Haji ini sosok yang seperti apa sih, Bun? Ya seperti ini, Ce. Seperti apa ya? Kalau zaman dulu syuting ya Pak Haji ya. Seperti apa sih, Pak Haji? Bukan ini. Ya, seperti sekarang. Tapi kalau pada saat ada cerita lucu gak sih, Bun? Selama di luar. Oh, babysitter. Ini Ani bawain minum buat Bang Haji. Bukan. Ini. Bukan. Kalau ini yang namanya Anu. Ya kan biasanya diantara Ani pasti ada Anunya. Makasih Iman. Makasih Iman. Baik. Nah. Ini sekarang adegan lucu ya. Adegan lucu atau cerita seru. Cerita seru gini ya. Dulu Pak Haji waktu film penasaran yang ada fighting ya. Terus dia bilang ada efek, ada efek habis fighting terus dia bawa pulang kan. Darah muda. Darah muda ya. Tapi Pak Haji sendiri yang ngomong. Kemarin saya ininya efeknya bawa pulang katanya. Terus rumah itu pada kaget dikena berantem. Bener gak? Iya. Dan Pak Haji sendiri yang cerita gitu sama saya. Oh jadi makeupnya sampai kebawa perumah. Karena kan Pak Haji kan baru ya. Ke rumah heboh gitu kan. Heboh. Kenapa gitu, kenapa gitu. Iya. Dikira bener habis berantem. Oh. Itu yang lucu. Tapi kalau dari Bunda sendiri. Film pertama sama Pak Haji itu yang mana? Penasaran ya Pak Haji. Penasaran ini. Kita juga penasaran nih Bunda. Kira-kira filmnya apa yang pertama itu? Penasaran. Penasaran. Dah masa yang main penasaran kita yang penasaran gitu. Penasaran apanya nih? Sudulnya apa-apa? Sudulnya tuh. Sudah apa judulnya? Sudulnya penasaran. Penasaran. Itu filmnya penasaran. Lu bener-bener bercadai senior ya. Oh penasaran. Sudulnya banyak loh. Judulnya penasaran. Ngerti gak? Ya sama. Sama gue juga penasaran. Judulnya apa? Ngeselin gak Pak Haji? Ngeselin Pak Haji. Ngeselin Pak Haji. Harusnya judulnya apa? Pak Haji udah kesel. Berarti setiap film tuh dulu ada lagunya ya. Ada soundtracknya. Iya ada. Iya. Semuanya lagu-lagu Pak Haji. Lagu-lagunya. Orang kalo ngeliat piano pasti inget lagu Pak Haji. Iya. Piano. Coba waktu dulu Pak Haji udah bikin lagu Pohon Pinang. Pasti juga gak tau. Aku ada artikel buat bunda ya Esti. Coba kita liat ya. Namanya meroket berkat perangnya sebagai Ani Roma Irama. Yati Octavia sempat jadi artis paling mahal dengan bayaran setara mobil Mercy. Kalau gak dikasih sekian kami gak mau. Berarti kalo sebelas film sebelas Mercy dong pada waktu itu. Iya sepertinya. Kan di rumah kayak showroom gitu. Gak deh. Oke. Jadi gini ya. Yang punya ide itu dulu mantan suami saya. Pak Haji lagi naik-naiknya Raja Damrud. Terus dia punya ide. Kenapa Roma Irama gak main film aja. Cerita sama produsernya. Bener gak Pak Haji? Iya. Terus dijodohin sama saya di film. Dijodohin. Hmm gitu. Akhirnya klop. Jadi sebelas film. Lama saya yang paling banyak sebelas film. Oh. Iya. Dari 30 ya Pak Haji. Iya 30. Oke. Nah kalo dari sebelas film itu yang paling berkesan buat bunda yang mana? Semuanya berkesan. Tapi yang paling berkesan banget kalo gak salah Gitar Tua, Roma Irama dan apa ya Pak Haji. Kalau naik-naik kuda tuh apa tuh? Kalau saya. Satria bergitar. Iya Satria bergitar. Satria bergitar. Satria bergitar. Kalau dia naik kuda. Enggak. Judulnya Satria bergitar ya Pak Haji. Enggak. Bukan sama saya itu. Bukan sama. Yang sama saya waktu itu soundtracknya ya itu. Gitar Tua, Roma Irama yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Iya. Piano juga bukan ya Pak Haji? Iya. Kelana satu, kelana dua. Oh ada piano satu, kelana dua. Iya. Menggapai matahari satu, menggapai matahari dua. Oh. Kelana satu, kelana dua. Karena memang kan biasanya kalo penonton suka pasti akan ada lagi. Bioskop Shay. Zaman dulu bioskop. Itu bioskop dulu era. Ihh muncul cuma lewat aja. Mantri loh Shay. Iya. Dan kita dateng-datengin kalo misalnya main di bioskop mana, daerah-daerah, dateng-datengin kita. Oh promo kalo sekarang mau promo ya. Promo. Tapi dateng-datengin gitu. Wow. Sampai bertruk-truk yang nonton. Wow. Keren, keren, keren. Tapi sebenernya gini kalo aku bilang film ini menjadi film couple goals ya istilah sekarang ya. Iya. Jadi kemistrinya dapet, semuanya dapet. Tapi paling, setiap adegan paling lama berapa take? Kita ada, gak pernah lima ya pagi. He? Gak pernah lima kali ya? Enggak lah. Jadi kita tuh satu bulan sebelumnya sekenarnya disodorin. Oke. Ya tadi udah rumah, gak seperti sekarang. Besok mau syuting ada di HP pake WhatsApp. Enggak. Sabar, Mas. Kalo dulu mah orangnya yang ke rumah mama manterin script. Karena pake WhatsApp. Di depan lampu aja bisa berubah scriptnya, Mas. Iya. Ini, ini, ini. Jadi kita latihan dulu. Oh ini gak bisa. Kalo ini gak bisa. Laku one take only. Iya. Kalo dua kali. Jadi gitu. Otaknya kecil. Badan gede, otak kecil. Senang. 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 Iya. Aku, aku kalo kenapa aku bilang ke apa bunda Yati dan Paji ini adalah cover goals. Zaman dulu ya. Ini sampai zaman sekarang. Coba kita lihat tayangan ya. Ini dia. Apa nih? Oh. Cemburu itu hanya untuk orang yang kebercaya gini. Jadi itu zaman duluan. Ini ada. Ini zaman duluan. Ini gila. Jadi gila itu. Gila itu anaknya Paji. Bukan. Ini ngomongin kap. Ngeselin ya si Wendy ini ya. Nanya doang. Ini dulu. Itu couple goals itu. Bang Haji sama Ani. Ani. Sekarang Milia. Silahnya Dilan Melia. Rasa sekarang. Rasa sekarang. Tapi kalo ngeliat sekarang ini. Kan film terus diulang-ulang nih. Ya kadang-kadang di TV. Suka nonton lagi apa ketawa-ketawa gimana? Nonton dan lucu dan ada sedihnya juga gitu. Apa sedihnya? Baya Yati gak dapet ya? Cuma saya yang tau. Oh iya. Gak bener tau. Baya Yati. Ada gak dapet Ma. Ya sedih ya Ma. Itu ya Ma. Kompor. 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 Enak banget nyeder pas. Tapi kalo di film. Ada gak sih Pak Haji yang suka gombalin Ani gitu. Adegannya. Ngerayu. Oh iya. Karena kan Pak Haji waktu itu perannya selalu protagonis ya. Saya kena juga sama yang Ucok ya. Sama Ucok film apa ya Pak Haji? Darah muda. Darah muda. Darah muda. Saya diperkosa terus Mbak Haji yang nolongin gitu loh. Tadinya dia bilang gak usah ditolongin. Biarkan aja gitu. Tadi Ani bilang gak usah ditolongin. Iyay. Bang Haji bisa aja. Di kanan lagi mau minum minum. Lo gak temen ada Pak Haji yang ke legend. Legend say. Gue harus melayani. Lu mimpi apa Brones kedatangan Bang Haji coba. Hei. Ini beda Bang Haji nya. Haji bolot sih gak pernah gue kasih minum. Gue ngatain lo. 7 etik ya. Iya bodoh amat gue ojak ngomong gak dengernya. Gila dening. Oke. Eh coba. Kenapa dong sedikit gombalan jaman-jaman dulu kayak apa sih Pak Haji? Apa sih? Saya nggak pernah gombal. Nggak ada di film, di skrip. Nggak ada gombal Pak Haji ya? Ngerayu, ngerayu. Ngerayu gimana? Ngerayu apa sih Pak Haji? Salah saya gini, dulu itu gombal, istilah gombal itu. Kan gombal itu satu ungkapan yang bohong gitu. Yang dusta, yang untuk mendapatkan sesuatu. Perempuan, dia buat-buatlah sesuatu yang nggak benar gitu. Kita kira gombal kayak gitu kan? Anda paling tahu nih gombal gitu kan? Betul, aku juga suka digombalin orang gitu, ternyata nggak benar. Jadi dulu nggak ada gitu. Real ya? Jadi nggak ada cerita gombal-gombalan ya? Jadi benar-benar kayak, eh kamu udah makan belum, emang benar dia nanya gitu ya Pak Haji? Iya, artinya nggak ada istilah-istilah. Nggak ada ungkapan gombal? Nggak, saya rasa nggak ada. Nggak ada. Di film Pak Haji nggak ada ungkapan gombal, nggak ada. Oke, sekarang di depan Pak Haji ini kita mereka adegan ceritanya Dilan sama Milea. Wendy, Dilan, Ayu, Milea. Menurut Pak Haji kemistrinya dapat nggak ini mereka berdua? Telepon ya Waji? Coba ya. Oh ini, ini ada. 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 Dilan mau di mana adegan ya? Oke, coba ya. Stand by. Stand by. Tapi nggak dibukain bajunya. Oh lu pegang aku telepon umum? Iya, maksudnya dia mau ngambang yuk. Iya, iya, iya. Aksion. Belum telepon. Belum telepon. Geli. Enggak dong. Enggak dong. Halo? Lu udah diangkat. Halo? Lu udah diangkat. Halo Milea. Udah sampai rumah? Belum. Di rumah masih ada Haji Roma Irama. Kang Adi. Di rumah masih ada Kang Adi. Kang Adi. Di rumah masih ada Kang Adi. Sini nggak ada Kang Adi Kang. Adanya? Kang Awu. Bercanda aja kamu. Milea. Beneran. Ada Kang Adi nggak? Ada, ada. Eh Dilan, aku besok diajak ke ITB sama Kang Adi. Di suruh dangdutan. Kayak aku sama Susi. Hah? Ya di samping kamu maksudnya. Bukan. Ini bukan Susi, ini susah nafas kalau ini. Kayaknya kurang ya. Oke, nggak masalah. Kamu cemburu. Gak usah komplain. Kamu cemburu. Kamu cemburu, aku jalan sama Kang Adi. Lu mudeg ya? Dia ngomong tinggalin. Belum selesai. Belum selesai. Ada telepon umum marah-marah. Lu kayaknya lagi head deh. Iya. Kamu cemburu ya, aku jalan sama Kang Adi. Cemburu itu hanya untuk orang yang tidak percaya diri. Jadi? Jadi? Gak jalan-jalan di Matador. Iya. Oke Joss, nggak masalah Joss. Aman, biar gue yang kelihatan bodoh Joss. Iya. Dan sekarang aku tidak percaya diri. Karena telepon umumnya lari. Tadi ada di sini, Bila. Ya udah, aku besok nggak usah pergi ya sama dia. Ya, aku tidak melarangmu. Ya udah, kalau gitu kamu ke rumah aja sekarang. Ah enggak, masih ada Pak Haji. Nih, mumpung ada, mumpung ada Aninya. Kalau menurut Pak Haji ini gimana? Nih, coba lu jadi Pak Haji. Ani, lu Ani. Lu yang Ani. Lu Ani. Awas ke paduk lu. Ya, siap ya. Coba. Lihat dulu. Coba lihat, play. Play. Tadi aku kira kau sebuah pribadi. Tak berdua yang kau tidak pilih. Dalam seorang jenis kampung yang sudah didapat di sumberanye jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi, Roma. Semua ini aku lakukan karena... Karena kau tidak menyintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Mau kau, Bani. Oke. Coba bagaimana kalau... Kita lihat ini ya, Pak Haji. Maaf ya, Pak Haji ya. Ini. Ayo. Ayo, Mas. Rambutnya nggak ada yang lain. Ya, memang begini. Ini rambutnya. Aksion. Play. Dokter Boyka? Aduh. Aksion. Mas Betek, kenapa? Tadinya aku kira kau sebuah pribadi Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang sudah didapat di sembarangan jalan Kau perempuan yang lemah Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri Tentunya kau tahu bukan Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau Ani Demi kita berdua Tapi semua ini kau hianati Kau hancurkan Tapi Roma Semua ini ku lakukan karena Karena kau tidak menyintai aku lagi Bukan begitu Roma Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita Tidak Roma Mau kau Ani Oke tapi kalau bunda tahu gak sih itu Pak Errol lagi gitu Dari 5 tahun sebelumnya Tahu dari pasti dari anak gitu ya Iya Ya ada aja yang ngirim Ada yang kasih tahu aja gitu ya Kalau ada kasus pasti ada kata-katanya Tapi kalau kayak gitu dulu syuting dulu Udah syuting baru masuk rekaman isi suara ya Iya Iya Soalnya napasnya kan sampai kedengeran tuh Dabbing suara Sekarang ada direct sound ya Ini gak ada Habis syuting baru Ada proses dubbing vokal Editing Editing dulu Lebih susah mana? Langsung syuting kayak sekarang apa jaman dulu dubbing vokal? Aduh ya udah lebih sulit-sulit dulu ya Karena dulu kan Harus nyamain bibir gitu ya Harus nyamain bibir ya Pak Ji Iya Ini gak tahu suara siapa Pak Ji? Ya suara Kristina Oh itu bukan suara mama langsung? Bukan aku kan Satu tahun Jadi syuting? Oh jadi syuting aja tapi suaranya bukan Eh gue bisa gitu omah suara gue sengau kok di film Eh bisa pakai suara orang ternyata omah Bisa kan Iya karena kan aku kan Halo orang kan halo Kalau dia nelfon Halo Ada waktu dulu Oke Jadi sekarang ini kita akan Kita kedatangan juga nih pemain senetron Ganteng juga Zaman sekarang ya Kita panggil langsung ini dia Kevin Hiller Yes Oke Aku punya tayangan Kompilasi senetronnya Kevin Coba kita lihat Ini dia Komah Oke Kita rekan-rekan ya Ceritanya ayu genit ke Kevin Dia minta tolong ke temen-temennya Oh ke temen-temennya kita Pas Tiga Pas ya Bentar ya Pak Ji Bunda bentar ya Bentar ya Pak Ji Pak Ji mau minum dulu sambil nonton Oke Bunda mau pokon mau Oke Oke kamera Oke kamera Apa sih Motor Motor Gak ada Gak ada Kamera roll Action Eh Pak Cammat Lagi disini Pak Cammat WRT dari jam berapa disini Baru dateng Pak Cammat mau ke kantor ya Kok tau Tuh pakai baju kantor rapi banget Pak Cammat mau beli bubur Saya pesenin 10 ya buat orang-orang kantor Pak Cammat Waduh jadi enak dong kalau dibeliin Gak apa-apa Gak apa-apa Saya mau ikhlas sama Pak Cammat Tering-tering aja ya Iya 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 Kita ngapain sama Lu ngobrol dong tadi kan ada adegan bertiga Oh iya Nyamber Apakah karena kau tidak mencintai aku lagi Beda Udah beda adegan Saketnya masih sama Masih kebawah auranya Beda botak Karakternya masih nempel Masih sama Ih liat deh Lu kan temen gue Lu kan temen gue Bukan lintas Iya 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 Hei iya bagus ya Dia dapet jodoh Iya Pak Cammat mau A aja lagi sama Dih Iya Pak Cammat error Padahal lu bukannya udah ngincer dari lama Iya udah Udah kelar Udah ganti era Udah ganti era Udah ganti era Kusur loh Yuk Panjo Gua cabut dulu sama Pak Cammat ke kantor ya Iya Kita lu yang bayarin Huburnya 10 Wah lu ngomong sama gerobaknya deh Sekarang ini Silahkan duduk Eh kita ini dengerin lagu Pak Haji yuk Ya Ini Dosa yang menghantui Ini lagu barunya Pak Haji Oke Nah ini judul ceritanya tentang apa sih Pak Haji lagu ini Sebetulnya ini soundtrack dari film TV Judulnya Dosa yang menghantui Oke Pak Haji kita boleh dengerin Pak Haji lagunya Pak Haji Boleh Oke Yuk mari Pak Haji silahkan berdiri Maksudnya Perform Pak Haji Perform Pak Haji Oh gitu Siap silahkan Pak Haji Uh Uh Saiden Musik T視 Tari 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.